Nah, di Piala Asia U23, Sinteyong harus bisa membawa Garuda Muda lolos ke babak gugur juga. Jika di Piala Asia lalu 16 besar, maka di Piala Asia U23 kali ini karena timnya lebih sedikit, Indonesia wajib melangkah ke babak perempat final atau delapan besar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalami Studio guys. Oke, hari ini guys selamat berhari Jumaat di beberapa hari terakhir Ramadan ini juga. Semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan peluang Timnas U23 di Piala Asia U23 ini. Target Sinteyong lolos per empat final. Bagaimana itu guys? Kadang-kadang PSSI menagetkan mungkin tidaklah sampai ke per empat final. Tapi Sinteyong ini dia punya target kadang-kadang di luar kotak pemikiran kita kan. Nah, tapi apa yang dia ingin capai itu dia akan usaha sebaik-baiknya. Dia akan usaha bersungguh-sungguh sampai jadi. Begitu juga dengan Timnas Senior yang dia targetkan lolos ke peringkat bawah ketiga yang seterusnya. Itu mungkin akan benar-benar terjadi. Melihat kepada keadaan dan juga kita tengok konsistennya pemain-pemain Timnas Indonesia Senior dia akan hanya satu peluangan lagi untuk menang sama ada melawan Filipina ataupun Irak mereka akan lolos. Begitu juga dalam Timnas U23 ini. Target Sinteyong itu jauh ke depannya walaupun kita agak ragu juga. Sebab di dalam tim itu, grup itu ada Australia, Qatar juga, Jordania itu tim-tim yang kuat. Jadi macam mana? Kita lihat guys dalam video pada kali ini yang saya ingin reaksi ini. Dengan judulnya lolos per empat final menilik peluang Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Apa cerita di sebalik video ini? Yuk kita simak daripada channel Starting Eleven Story guys. Setelah menciptakan rekor di Piala Asia dengan lolos ke-16 besar lalu membungka mulut pasukan Nguyen dua kali dan berpeluang melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih punya agenda lain, ialah Piala Asia U23. Semangat dan optimisme harus kembali diletupkan karena Piala Asia U23 ini meski sekedar kompetisi kelompok umur namun sangat menentukan. Bukan hanya buat Timnas Indonesia, tapi lebih khusus bagi Sinteyong. Ada target tinggi yang dibebankan pada Sinteyong. Target itu membuat nasibnya di Timnas Indonesia bagai telur di ujung tanduk. Target seperti apakah itu? Dan mungkinkah Timnas Indonesia memenuhinya di Piala Asia U23? Well, sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update dari Starting Eleven Story. Piala Asia U23 yang akan digelar mulai 15 April 2024 mendatang adalah ajang pertaruhan bagi Sinteyong. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu mesti memenuhi syarat supaya kontraknya di Timnas Indonesia diperpanjang. Ia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu lolos ke babak gugur di Piala Asia. Nah, di Piala Asia U23, Sinteyong harus bisa membawa Garuda Muda lolos ke babak gugur juga. Jika di Piala Asia lalu 16 besar, maka di Piala Asia U23 kali ini karena timnya lebih sedikit, Indonesia wajib melangkah ke babak perempat final atau delapan besar. Itu, perempat final ataupun delapan besar itu. Target itu saya, kalau saya punya pemikiran itu agak jauh juga perempat final itu. Kalau lah Indonesia dapat sampai ke situ. Tetapi, ini bisa terjadi ya dengan lengkap ataupun pemain-pemain abroad dan juga pemain-pemain keturunan ini ada. Kalau semuanya komplit lah, semuanya lengkap, semuanya ada, insya Allah Indonesia boleh sampai ke tahap itu. Tetapi ini kalau sudah Sinteyong yang target sendiri begitu kan, mesti dia sudah nampak di mana pemain-pemain keberadaan pemain-pemain ini dia punya kekuatan. Dia punya bakat itu Sinteyong sudah tahu di posisi mana yang dia sesuaikan dan melihat kepada lawannya itu mungkin ya itulah namanya Sinteyong. Dia penuh dengan teknikal yang kita tidak duga pun itu akan berlaku. Guys, kita lanjut. Piala Asia U23 terbagi menjadi 4 grup. Pergrupnya diisi 4 tim. 2 tim teratas akan lolos ke fase gugur atau delapan besar. Jika itu terjadi, tidak ada alasan lagi bagi PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak mantan pemain Songnam Ilwa tersebut. Namun apakah target ke delapan besar realistis? Sebelum kesana, PSSI mengklaim kalau Sinteyong ternyata berambisi meloloskan Indonesia ke tahap yang lebih tinggi lagi yakni semifinal. Bahkan Sinteyong berniat membuat timnas Indonesia U23 ke Olimpiade. Demi lolos ke Olimpiade, mencapai semifinal adalah syaratnya. Namun jika ingin otomatis ke Olimpiade, timnas Indonesia wajib mencapai final Piala Asia U23. Jika tidak, Indonesia bisa berebut tiket ke Paris 2024 dengan memenangkan duel perebutan tempat ketiga. Kalau Indonesia sampai kalah dan hanya menjadi semifinalis, maka harus melakoni laga playoff melawan wakil dari Afrika untuk lolos ke Olimpiade. Itu awalnya. Namun Sinteyong kini cukup realistis memandang peluang untuk lolos ke Olimpiade. Ia tak menampik bahwa timnas Indonesia sedang berkembang, namun untuk target ia tidak bisa memastikan itu. Sinteyong memang menargetkan ke semifinal, tapi perempat final saja sebetulnya cukup untuk membuat kita pecinta timnas Indonesia masih bisa melihat Sinteyong melatih timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Namun apakah perempat final adalah target yang realistis untuk bisa dicapai? Setelah drawing Piala Asia U23 dilakukan, media Vietnam memberi semacam sci-war ke timnas Indonesia. Mereka menyebut timnas Indonesia akan tamat alias gugur lebih cepat di Piala Asia U23. Karena hasil undian menempatkan Indonesia di grup A yang berisi Qatar, Australia, dan Jordania. Media Vietnam yang tak disebutkan itu menganggap kalau peluang Indonesia lolos ke perempat final sangatlah sulit. Terlebih jika mengacu pada ranking FIFA, memang ranking Indonesia berada jauh sekali di bawah tiga negara tersebut. Per Februari 2024, Indonesia masih berada di peringkat 142 FIFA. Sementara Qatar dan Jordania masing-masing bertengker di peringkat 37 dan 70. Australia yang berada di ranking 23 menjadi yang tertinggi. Dari ranking saja kelihatan betapa jomplangnya timnas Indonesia dengan negara lain yang satu grup di Piala Asia U23. Akan tetapi, ranking FIFA bukan barometer tunggal untuk mengukur kekuatan tim. Performa pemain harusnya menjadi indikator teratas untuk menentukan apakah sebuah tim berpeluang atau tidak. Pencapaian timnas Indonesia U23 di ajang ini saja sudah melebihi ekspektasi. Garuda muda yang selalu gagal di babak kualifikasi akhirnya untuk kali pertama menyaba tiket Piala Asia U23. Bahkan dengan mengalahkan tim yang rankingnya lebih tinggi seperti Turkmenistan. Tidak hanya itu, Indonesia juga lolos ke Piala Asia U23 dengan status juara grup, sama seperti Australia dan Jordania. Lagi pula, timnas Indonesia U23 tidak diperkuat pemain yang minim pengalaman. Melainkan para pemain yang sudah matang, kebanyakan dari mereka bahkan bermain di level senior. Kendati begitu penting untuk tetap membumi dan ilmu padi. Sebab lawan timnas Indonesia di U23 di fase grup bukan tim sembarangan. Betul. Mari kita mulai dengan Jordania. Tim dari tepi barat ini lolos meyakinkan ke Piala Asia U23. Jordania tak melewatkan satu pun laga di babak kualifikasi tanpa kemenangan. Mereka mengalahkan Oman, Brunei Darussalam, dan Syria di grup A. Ya oleh dengan mengajari bocah-bocah Brunei main bola lewat kemenangan Mending W.O. 9-0. Berikutnya melupas perlawanan Oman 1-0. Terakhir, menghabisi Syria 2 gol tanpa balas. Total, Jordania mengemas 12 gol di fase kualifikasi dan belum kebobolan satu pun. Timnas Jordania serius memersiapkan diri untuk Piala Asia U23 ini. Itu karena mereka ingin bermain di Olympia de Paris. Persiapannya dimulai dengan mengikuti Wav U23 Championship Maret 2024 lalu. Di turnamen itu, Jordania mengalahkan tim Asia Tenggara Thailand yang diundang di kompetisi tersebut. Jordania selama ini mengandalkan permainan kolektif. Top skor mereka di kualifikasi Piala Asia U23 saja, Wasim Al-Rialat, hanya mencetak 3 gol. Walaupun mayoritas pemain muda Jordania hanya bermain di dalam negeri, tapi timnas Indonesia tetap harus mewaspadai kekuatan pemain mereka. Misalnya sang top skor Wasim Al-Rialat dan sang striker Abu Taha. Sementara Australia akan menjadi lawan tersulit timnas Indonesia di grup A. Sokros muda superior di babak kualifikasi. Mereka lolos dengan catatan 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Australia menghabisi Laos 71, meski ditahan imbang oleh Tajikistan di babak kualifikasi. Selain itu, sama seperti tim seniornya, timnas Australia U23 juga diperkuat oleh pemain liga lokal dan abroad. Di antara yang abroad adalah Louis D'Arrigo yang memperkuat Lechia Gidans. Ada pula pemain yang kini memperkuat tim muda Brighton & Hove Albion, Stephen Hall, dan Cameron Pupon. Lalu, Paul Ocon Engsler yang memperkuat Benfica U23. Selain itu, timnas Australia U23 juga dibesut oleh pelatih yang mengantarkan mereka juara di Piala AFF U16 tahun 2016, Tony Fittmar. Fittmar adalah orang Australia yang pernah merumput di Rangers, Middlesbrough, hingga Breda. Timnas Australia U23 juga sudah dua kali lolos ke semifinal di ajang ini. Salah satunya, yaitu pada tahun 2020, Australia bahkan menempati posisi ketiga. Sedangkan di tahun 2022, mereka hanya bisa finish di posisi keempat. Qatar sebagai tuan rumah tentu difavoritkan di ajang ini. Prestasi tim senior yang menjuarai Piala Asia kemarin juga bisa melecuk semangat tim muda. Kendati tidak diperkuat pemain abroad, tapi masih ada pemain yang wajib diwaspadai dari timnas Qatar U23. Seperti misalnya penyerang sayap Halid Ali Sabah. Ia sudah mengemas delapan caps di timnas Qatar dan mencetak dua gol. Selain itu, ada Saifeldin Fadlala, backkiri yang terkenal dengan kecepatannya. Demi memperoleh hasil matang, Qatar juga melakoni sejumlah partai uji coba. Pelatih mereka, Ilidio Valle, juga sosok yang berpengalaman. Valle pernah menjadi manajer akademi timnas Portugal dan melatih tim muda timnas Portugal. Ia juga pernah menjadi asisten Fernando Santos di timnas Portugal. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sintayong memanggil semua pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Sebagian besar pernah membawa Indonesia juara di ajang SEA Games 2023 lalu. Selain itu, ada 14 pemain tim senior yang juga dibawa Sintayong untuk melakoni pemusatan latihan. Di antaranya, Hoki Caraca, Rafael Strike, Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, Hernando Ari, Witan Sulaiman, hingga Ivar Yenar. Bahkan di posisi penyerang, hanya James Kellisroyer yang tidak memiliki caps di tim senior. Sayangnya, dua pemain approach, Justin Hapner dan Nathan Noel Romejo, diragukan tampil di Piala Asia U23 karena terkendala izin klub. Timnas Indonesia U23 sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai. Sintayong mengatakan fokus utama latihan adalah untuk menggenjot fisik pemain. Menurutnya, fisik menjadi kunci dalam memberikan perlawanan sengit, seperti Piala Asia lalu. Well, menurut football lovers, timnas Indonesia bisa nggak nih main di Olimpiade? Oke guys, kalau melihat kepada analisa ini tadi dalam video ini, kita melihat di sini memang ketiga-tiga tim ini, Australia, Jordania dan Qatar. Memang tim yang sangat berkelas, memang power. Melihat kepada kemampuan mereka untuk lolos ke peringkat sampai ke peringkat U23 Piala Asia ini. Mereka bukan calang-calang tim ya. Jadi, Indonesia juga harus berkuat bersungguh-sungguh untuk melawan ketiga-tiga tim ini di grup yang sama. Sebab itu, Vietnam menganggap Indonesia ini adalah grup di grup neraka juga. Jadi, walaupun pemain-pemain Indonesia ini adalah pemain-pemain yang berpengalaman, bermain di senior, dan yang saya risau itu, dua pemain ini tidak dapat bermain Justin Hovner dan juga Nathan Joaun. Kalau Elken Bagot itu memang cedera sudah. Jadi, dua ini. Sayang kalau tidak dapat bermain itu agak sukar sedikit keadaannya. Tapi, apapun kita mendoakan, semoga Justin Hovner dan juga Nathan Joaun itu dapat beraksi ketika menentang Qatar, Australia, ataupun Jordania. Sebab bermula pada minggu hadapannya, 15 April sehingga 3 Mei itu, Piala Asia ini akan memulakan tirainya. Dan, kita lihat kalau dari segi kemampuan pemain-pemain lokal yang tadi di-listkan senarainya. Memang pemain-pemain lokal itu punya pengalaman seperti Marcelino, Witan Sleman, Rizky Rido, Ramadhan Sananta, Oke Caraka, dan beberapa pemain lainnya yang juara sukan SEA Games baru-baru itu. Dewangga, Erlangga, Hernando Ari. Itu memang sudah tidak dinafikan lagi. Mereka punya pengalaman yang sangat bagus juga. Kalau ikut jam permainan kreditnya juga, mereka layak dalam Piala Asia U23 ini. Nah, dalam memperkuatkanlah Piala Asia U23 ini. Oke guys, kita akan semak juga minggu depan dari pelawanan-kepelawanan ini. Kita akan terus menyoroti Piala Asia U23 ini. Bagaimana menurut kalian guys? Adakah target Sinteyong capai ke 4 per 4 besar itu? Ataupun semifinal Piala Asia U23 ini? Adakah kalian optimis? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi komentar ini, jangan lupa untuk support juga channel Askalane Studio dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Segala dukungan kalian itu saya sangat menghargainya. Tanpa kalian saya pelasai berkomentar di sini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga kalian juga merah rizky dan berikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax